Baik pemirsa, diawali berita yang pertama, bangunan berusia 120 tahun yang difungsikan sebagai kantor otoritas jasa keuangan Jawa Tengah runtuh. Diduga runtuhnya bangunan bagian depan tersebut lantaran karena usia, sebab pihak OJK sudah mendeteksi adanya retakan pada tembok bangunan. Gedung otoritas jasa keuangan Jawa Tengah yang terletak di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang tersebut tiba-tiba runtuh saat proses renovasi. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut, pasalnya sejumlah pekerja yang melakukan renovasi bangunan tersebut sudah pulang. Bangunan yang roboh merupakan bangunan cagar budaya berusia lebih dari 120 tahun. Bangunan runtuh merupakan bagian atap beranda, depan serta bagian atap bangunan utama. Selain itu, runtuhnya atap juga membuat satu dari enam pilar besar patah, sedangkan lima lainnya masih tegak berdiri. Kepala OJK Jateng DIY Aman Santosa menjelaskan sebelum kejadian, seminggu terakhir sudah ada tanda-tanda retakan pada dinding bangunan tersebut. Untuk itulah pihaknya menyegerakan proses renovasi. Namun belum usai renovasi, bangunan itu justru sudah runtuh. Kalau kerusakannya ya mungkin kesal persentase mungkin sekitar 10 persen, karena hanya bagian ini saja, yang hanya kanopi, kanopi depan, pendopo depan saja. Jadi pendopo depan yang rusak, pendopo depan yang rusak, sudah kita sanggah seperti itu, terus segera dirobohkan oleh kita, tapi alam yang terobohkan. Atas kejadian yang menimpa bangunan cagar budaya ini, tim Inavis dari Polres Tabes Semarang langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan olah TKP, serta penyelidikan awal untuk mengetahui penyebab runtuhnya atap tersebut. Kapolres Tabes Kota Semarang, Kombes Aulian Sah Lubis juga meninjau langsung mengaku belum dapat memastikan penyebab utama kejadian tersebut. Namun waktu yang akan dilakukan renovasi ini belum sempat renovasi, tapi sudah luan meruntuh bangunan ini. Jadi memang sudah ada analisa bahwa bangunan ini memang harus di renovasi. Jadi tidak ada perubahan, di dalamnya memang dari OJK sendiri sudah tidak berterja di situ lagi, memang sudah dipersiapkan untuk renovasi. Ini kan cagar budaya ya Pak ya, untuk renovasi maksudnya sesuai dengan betul-betul Pak? Ya, itu nanti akan dilihat. Makanya sekarang kita sedang upaya renovasi kemarin itu renovasi kanan untuk cagar budaya, lagi itu dipersiapkan tapi sudah buru runtuh. Bangunan ini sebelumnya sempat disewakan kepada swasta. Namun sejak tahun 2015 kemarin, bangunan ini digunakan untuk kantor OJK. Bangunan yang berusia lebih dari 120 tahun ini merupakan bangunan cagar budaya yang dulu diketahui milik Konglomerat Pengusaha Gula Oi Tiongham di era tahun 1800-an. Heri Riana Simpang, Lima TV melaporkan.